Saudara Kementerian Kesehatan terus melakukan pelacakan kontak kerat terhadap 3 pasien COVID-19 varian Omikron. Sejauh ini sudah ada 250 orang yang diperiksa. Apakah sebetulnya penyebaran varian Omikron itu sudah meluas dibandingkan yang diperkirakan sebelumnya? Kita bahas dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Kementerian Kesehatan Alexander Ginting dan EPD Miolog Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahid. Selamat malam, Mbak Bapak. Sehat selalu. Selamat malam, Mas Ayman. Selamat malam. Salam sehat. Pak Alex, saya yang bertanya, salam sehat semua. Pak Alex, apakah benar bahwa sesungguhnya memunculkan sebuah spekulasi Omikron telah menyebar? Lebih dari apa yang kita lihat sekarang. Karena yang terjadi di kasus pertama misalnya adalah transmisi lokal. Sementara kan Omikron itu dari luar negeri. Ya, jadi kalau kita lihat dalam tempoh 2 minggu dari 45 negara ke 75 negara, sekarang lebih 90 negara sudah melaporkan ada penemuan kasus. Bahkan ada beberapa negara yang sudah memang terjadi transmisi lokal, misalnya seperti di Inggris ataupun di Denmark dan di sebelah negara lainnya di Afrika. Oleh karena itu, sebagaimana memang yang sudah kita ketahui, karakteristik virus ini memang sangat mudah menular. Dan kemudian memang klinisnya memang masih ringan, tetapi kita ini terus masih dalam pengamatan. Jadi penularan yang cepat inilah yang membuat akhirnya pemerintah dan juga Badan Kesehatan Dunia melakukan respons yang cepat. Jadi dari yang ditetapkan di akhir November, dia menjadi variant of concern, dan kemudian berbagai penutupan dan kebijakan telah jatuhkan di border. Dan seperti diketahui, bahwa apa yang dikerjakan oleh pemerintah sekarang adalah melakukan regulasi pengetatan melalui Surat Edaran Kasat Gas nomor 25, di mana semua mereka yang datang dari luar negeri, masa karantina 10 hari, dan kemudian ada pemeriksaan PCR yang pertama dan hari ke-9. Tapi bagi mereka yang datang dari negara terjangkit ataupun sudah terjadi transmisi, maka itu karantina dilaksanakan 14 hari. Dan demikian juga memang salah satu upaya kita di samping juga melakukan pengetatan melalui bandara, salah satu juga adalah melakukan pelacakan kontak. Jadi pelacakan kontak ini adalah salah satu bentuk strategi pengendalian. Dan pelacakan kontak ini tidak hanya dilakukan di Wisma Atlet, tapi pelacakan kontak juga dilakukan bagi seluruh mereka yang diduga positif COVID-19, dan kemudian melalui pemeriksaan diduga sebagai Omicron. Jadi seperti kita ketahui, bahwa salah satu pemeriksaan yang sudah dipakai oleh pemerintah dalam deteksi awal varian Omicron adalah menggunakan SG-Inteljet Failure, yaitu SGTF. Selain dengan tes whole genome sequencing, digunakan juga PCR dengan SGTF. Jadi dengan SGTF ini diketahui secara awal, karena hanya membutuhkan waktu 3-4 jam, ini kemungkinan apakah possible atau probable untuk Omicron atau tidak. Omicron, meskipun kepastiannya tetap whole genome sequencing ya Pak Alex ya? Walaupun nanti kepastiannya harus melalui dari whole genome sequencing. Dan sebagaimana kita lihat juga bahwa laporan-laporan mengenai kepositifan ini, sebenarnya jauh lebih tinggi mereka yang datang dari laut dan mereka yang datang dari darat dibandingkan dengan udara. Jadi oleh karena itu pemerintah tetap melakukan pengetakan baik di bandara maupun juga di pelabuhan darat seperti misalnya di Antikong ataupun juga di pelabuhan darat lainnya. Jadi oleh karena itu memang pemeriksaan ini juga sekarang sudah lebih masif dan lebih serentak dilaksanakan untuk melakukan penelusuran melalui SGTF. Dan apabila SGTF-nya ini kemungkinan adalah possibility-nya adalah ke Omicron, maka dia akan dipisahkan whole genome sequencing. Oke, whole genome sequencing ini perlu waktu berapa hari Pak Alex? Ya, jadi ini sudah diperlukan waktu antara 3-5 hari. Jadi tergantung loading faktornya juga. Karena laboratorium ini di Indonesia mungkin ada jelapan tapi dalam perencanaan memang sudah akan dikembangkan. Terutama berada banyak di Jakarta. Jadi apapun misalnya variannya memang yang harus kita lakukan sekarang adalah bahwa karantina ini harus tetap menjadi komitmen kita. Baik mereka yang datang dari luar negeri sebagai WNA ataupun sebagai WNI tidak boleh ada tawar-menawar di dalam pengurangan karantina. Saya ke Pak Tri Yunus Miko. Pak Tri, apa yang Anda cermati dari kejadian pertama penularan Omicron di Indonesia yang merupakan transmisi lokal? Artinya terjadinya bukan orang yang pernah ke luar negeri tapi orang yang kemungkinan kontak dengan orang yang dari luar negeri. Artinya kan yang pertama kali terkena Omicron ini belum ketahuan siapa? Ya, Mas Eman. Dalam epidemiologi penularan COVID itu karena dia secara doplet atau orang per orang kasus itu yang menularkan disebut kasus indeks dan kasus yang tertular disebut kasus primer kemudian ada kasus sekunder, tersier, dan seterusnya. Jadi pada kasus pertama itu bukan kasus primer. Jadi bisa kasus sekunder, bisa kasus tersier, bisa kasus kuartener. Jadi bisa kasus yang keberapa. Itu menunjukkan bahwa Omicron telah menular di masyarakat. Kemudian kalau kasus kedua dan kasus ketiga itu adalah kasus primer. Tapi kita nggak tahu kasus indeksnya. Apakah kasus indeksnya ada di dalam pesawat atau di luar negeri. Itu harus dihitung masa intubasinya sehingga kita yakin itu bukan di dalam pesawat. Jadi kalau sekarang dilakukan kontak tracing terhadap lebih dari 200 orang begitu itu terhadap kasus pertama atau terhadap kasus kedua dan kasus ketiga. Dan itu tujuan dari kontak tracing pada kasus-kasus ini adalah menemukan kasus indeksnya kemudian membatasi kemungkinan penyebarannya dengan cara mengisolasi kasusnya kemudian mengkarantina semua kontaknya. Jadi mengkarantina semua kontaknya adalah penting dalam membatasi kemungkinan penyebaran Omicron. Karena sekarang akhir tahun ada banyak dari warga negara Indonesia dari luar negeri yang datang entah itu mahasiswa, pekerja migran, dan lain sebagainya. Apakah Januari kita harus menemukan fakta bahwa Omicron pasti akan meningkat meskipun kita berharap tetap terkendali? Ya, jadi saya duga sebenarnya peningkatan itu pertama dari kasus internal. Karena memang surveillance kita tidak menemukan kasus yang ada di masyarakat. Jadi menurut saya laporan dari surveillance kita kurang baik dalam melaporkan kasus yang sebenarnya ada di masyarakat. Di mana sisi kurang baiknya? Ya, kemudian sisi kurang baiknya adalah satu, semua kabupaten itu mau level satu atau level dua. Kemudian kemungkinan besar ada kabupaten yang tidak melaporkan kasus yang sesungguhnya di kabupaten atau kota. Saya sudah mendengar beberapa kabupaten melaporkan yang seperti itu. Tapi mungkin tidak terjadi pada seluruh kabupaten atau kota. Yang kedua, terjadi peningkatan pendularan itu pasti terjadi peningkatan pendularan pada Natal dan Tahun Baru. Termasuk Omikron. Kemudian ketiga ini ditambah diperparah dengan adanya Omikron. Oke. Jadi menurut saya Omikron akan memperparah peningkatan bulan Januari dan Februari. Kenapa bulan Januari? Karena kita telah mengalami badai COVID pada bulan Juli. Betul. Dan kemudian bulan Januari itu imunitas penduduk Indonesia sudah menurun. Karena infeksi pada bulan Juli. Dan ada momen di mana aktivitas atau mobilitas tinggi terutama dari luar negeri. Benar. Jadi betul begitu Pak Alex bahwa kita harus siap-siap ada peningkatan di angka pendularan COVID di bulan Januari termasuk kemungkinan juga angka varian Omikron yang meningkat. Ya kalau kita lihat dari peningkatan kedatangan PPLN di ruangnya pintu masuk itu banyak peningkatan. Misalnya di bandara. Betul. Di Separno Hatta. Kemudian di Denpasar ataupun di Samaratulangi. Demikian juga PPLN Nsikong. Jumlahnya signifikan naik. Dan kemudian juga PPLN Aruk ataupun pelebohan basam center. Dan kalau kita lihat dari berbagai testing yang dilakukan bahwa laut dan darat ini sebenarnya jauh lebih tinggi ke positifannya apapun variannya dibandingkan dari udara. Jadi oleh karena itu memang kita tetap harus memang konsisten apapun pelabuhannya memang kita harus melaksanakan pengetatan. Inilah yang menjadi pintu gerbang yang harus kita kunci. Tetapi tidak tertutup kemungkinan banyak yang memang dalam pemeriksaan itu hasilnya tidak positif. Tetapi di dalam masa karantina yang mungkin lebih panjang ini akan bisa ditemukan kasusnya. Jadi oleh karena itu dalam hal penanganan tersebut memang kontak tracing baik itu dilaksanakan di tempat isolasi ataupun kontak tracing di daerah bulu ini harus terus menerus dikerjakan. Jadi kontak tracing itu tidak boleh turun. Karena ini adalah salah satu strategi kita untuk menanggulangi kasus apapun jenis variannya apakah itu delta apakah itu omikron. Karena bagaimanapun delta masih ada dilaporkan dalam berbagai kasus di Indonesia. Kendati pun banyak prediksi yang mengatakan bahwa karena kecepatan omikron yang begitu hebat maka suatu ketika omikron mengambil alih delta sebagaimana delta juga mengambil alih posisi varian sebelumnya yaitu varian beta dan alpha. Jadi ini kembali lagi kepada protokol kesehatan dan kembali lagi kepada posko PPKM di tingkat desa dan di kelurahan dan kembali lagi kepada start gas untuk melakukan pengawasan pengendalian kepada seluruh masyarakat. Karena dengan demikian ini baru bisa terkendali. Kita tidak bisa semata-mata hanya mengandalkan karantina dan pemeriksaan di awal dan pemeriksaan di akhir tetapi juga bagaimana kita bisa mengandalkan di sektor hulu dan sekaligus juga mengandalkan di sektor hilir. Oke, Pak Atri apa yang harus dilakukan? Himbawan sudah dilakukan oleh pemerintah jangan keluar negeri dulu urungkan niat. Ada lagi yang bisa dilakukan untuk menurunkan kemungkinan angka penularan pada Januari nanti? Ya, satu hal yang pertama harus dilakukan pemerintah adalah percepat vaksinasi terutama pada dosis keduanya. Kalau bisa pemerintah bisa mencapai 60% lah paling tidak. Jadi harus 60% dosis kedua pada bulan Januari. Yang kedua ada lakukan kontak tracing terhadap Omikron. ya, jadi lakukan kemudian batasi atau lokalisir penularan Omikron di tempat-tempat di mana dilakukan tracing dan terdapat kasus Omikron. Dan karantina semua kontaknya. Jadi jangan biarkan Omikron itu menyebar di Indonesia. Yang ketiga adalah mungkin harus ditambah jangan diancam saja menurut saya orang yang keluar negara tapi sekarang sudah harus ditambah. Jadi menurut saya karantina itu 10 hari harus ditambah 14 hari. Semuanya? mengancam. Terutama ke daerah atau ke negeri-negara yang kasus Omikronnya ada. Jangan berbicara. Tambah cepat supaya orang yang keluar negara juga akan berkurang. Jadi supaya orang yang keluar negara itu mikir-mikir kalau keluar negara itu akan ada karantina 14 hari. Kemudian walaupun di tempat yang ada Omikronnya itu dilonggarkan. Tapi di kita harus benar-benar diyakini tidak ada kasus Omikron yang masuk lagi. Meskipun Pak Tri karantina juga menjadi masalah juga karena ada antrian yang berjam-jam di bandara lalu kemudian di tempat karantina termasuk juga hotel yang sudah kehabisan. Bagaimana Anda punya solusi soal ini? Jadi menurut saya itu salah pada penerapannya. Undang-Undang Wabah mengatakan bahwa kalau terjadi wabah di Indonesia itu tanggung jawab isolasi, tanggung jawab karantina itu ada di bawah pemerintah. Karena tanggung jawab penanggulangan wabah berarti dari karantina, isolasi, pengobatan itu menjadi tanggung jawab penita termasuk vaksinasi. Jadi harusnya pada saat ada undang-undang wabah itu ada peraturan pemerintah yang mendetailkan, ada peraturan menteri yang mendetailkan lagi. Jadi sekarang harusnya harusnya peraturan menterinya sudah ada, harusnya peraturan pemerintahnya sudah ada pada waktu COVID-19 ada di Indonesia. Jadi karantina harus terpusat dan gratis? Anda mengatakan itu? Karantina harus terpusat dan gratis? Iya, begitu. Kalau sudah ya tinggal diterapkan begitu. Kenapa repot? Jadi menurut saya kapasitas yang kemudian tidak cukup? Ya, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah. Iya, karena di undang-undangnya menyebutkan begitu. Oke, saya ke Pak Alex. Pak Alex, tanggung jawab pemerintah seluruhnya, karantina, terpusat dan gratis. Ya, jadi sebenarnya kalau kita baca surat edaran Kasat Gas nomor 25, di situ sebenarnya pemerintah tidak ada melarang orang berpergian ke luar negeri. Jadi sama sekali tidak ada penguncian orang pergi ke luar negeri. Tetapi tentu bagi mereka yang pergi ke luar negeri karena alasan untuk jalan-jalan, alasan untuk berwisata, liburan, dan alasan untuk liburan, bisnis, tentu bagaimana mereka juga mempertimbangkan dan menghitung dalam itinerarinya bahwa karantina adalah bagian dalam perjalanan tersebut. Sehingga begitu dia kembali, dia harus memperhitungkan masa karantina. Yang kedua, bagi mereka yang berjalan-jalan ke luar negeri, jangan beranggapan bahwa kendatipun mereka sudah vaksinasi satu dan dua, bukan berarti jaminan aman dan kemudian bebas dari investasi kalau mereka pergi ke luar negeri. Ini harus disampaikan ke masyarakat yang pergi ke luar negeri. Karena kalau kita lihat di Inggris sendiri yang vaksinasinya di atas 80 persen, demikian juga di Jerman, masih tetap terjadi ada lonjakan kasus. Tetap terinvestasi. Jadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kalau memang tidak perlu memang pergi ke luar negeri dan tidak menjadi prioritas, memang tidak dihancurkan. Jadi, Anda mau katakan begini, kalau pekerja migran, lalu kemudian petugas, dinas luar kota terkait dengan dinas negara, itu oke, terpusat gratis. Tapi kalau liburan, jangan dong. Itu yang Anda mau katakan. Saya ke Pak Tri. Pak Tri, kalau liburan maksudnya juga harus gratis oleh pemerintah? Ya, itu harus diatur dalam peraturan pemerintahnya atau aturan menterinya atau peraturan menterinya. Benar saya, itu bisa diatur. bagaimana orang-orang yang berpergian, bagaimana yang kutus negara, bagaimana orang pekerja migran, itu bisa diatur. Itu gratis oke. Tapi kalau liburan, apakah menurut Anda seharusnya gratis atau ya? Menurut saya kalau bisnis atau liburan, itu kan dalam paspor ditulis atau dalam visa, ya harus dibayar sendiri semuanya. Oke, jadi tidak gratis Anda setuju dengan itu ya. Jadi harus ada dua, meskipun tetap harus terpusat. yang gratis misalnya di rumah susun atau Wisma. Terpusat itu pentingnya adalah kalau di pusat kan Indonesia membuka lima pintu negara, Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bali, dan Batam. Dan itu tidak mungkin kalau terpusat di pintu masuknya atau di pintu keluarnya harus terpusat, berarti tidak mungkin ke daerah. Jadi itu untuk tujuannya membatasi Omicron atau varian apapun tidak ke daerah begitu. Baik, baik, baik. Jadi pesannya salah satu sebenarnya, kalau tidak penting, tidak super penting bahkan tidak usah keluar negeri, apalagi hanya sekedar liburan. Baik, terima kasih Pak Tri Yunis Miko, epidemiolog dari Universitas Indonesia dan Pak Alexander Ginting dari Satgas COVID-19. Terima kasih telah memberikan informasi di Sampai Indonesia Malam. Sehat selalu. Terima kasih telah menonton!